oke halo semuanya kembali lagi bersama saya dan Triadi Aji, Aji Triadi ya ya Aji lah Aji Aji, Aji oke Aji, nah ini sekarang kan kita part ketiga nih ya jadi part ketiga kita coba jawab pertanyaan deh Q&A Q&A, benar Aji nanti saya ini ya saya taruhkan channel YouTube nya Triadi di channel di deskripsi ya boleh boleh oke jadi ini pertanyaan kita pilih ya dari sini ya kebetulan kemarin ada satu pertanyaan yang masuk ya nah disini ada pertanyaan masuk atau Coach Aji, Coach Aji aja lah Coach Aji sekarang Coach ya iya Coach dong oke Coach Brian katanya kalau misalkan anak laki-laki usia 8 tahun saat spring 50 meter masih 1 menit 9 detik apakah ada harapan ke jenjang nasional catatan anak bergabung disebutin juga nih kok iya gak apa-apa karena kan kebetulan mau dijawab kan oke bergabung di klub lebih kurang lebih 10 bulan 4 cuti 2 sampai 3 bulan saya memang tidak memaksa kalau sedang ingin cuti dan ikuran saya ya saya biarkan katanya ini bergabung di klub yang kecil bukan klub yang sering menelurkan anak-anak daerah iya tapi dari sesi pelatih sudah B dan ikut dari sesi A bulan ini berarti yang berarti ASKA ya iya benar ya ASKA atau kan LTAB LTAD juga Coach berarti jangka panjang ya jangka panjang coach ya iya pertanyaan saya kira-kira apakah anak bisa menjadi atlet nasional bergabung bergabung di klub yang biasa saja ini ada mungkin ada sedikit lagi oh udah gak ada ya oh udah gak ada oke oke jadi ini ibu apa Bapak ini? di lagian kayaknya ini cowok ya cowok ya mungkin Bapak ya mungkin Bapak wah bersyukur Pak bisa dijawab Bapak Triadi iya mungkin Bapak ya benar oke Triadi ee ji langsung aja ji ee apakah ada harapan ke jenjang nasional? itu dulu oke kalau menurut aku ya Bapak setiap orang punya chance yang besar usia 8 tahun Bapak? iya pasti lah Bapak oke maksudnya sekarang dengan anak yang ee baru masuk apa namanya SMP aja misalkan gak harus dini gak harus dini tapi ya sebetulnya yang lebih bagus sedini mungkin kan Bapak sedini iya sedini mungkin umur berapa coba Ayo? gak mungkin dong kamu umur ee tahun 5 tahun dari lati sekarang kan mengenalkan umur segitu kan dikenalkan dulu kenalkan dulu ya maksudnya masa aku sedini mungkin ya mungkin dari pengenalan airnya juga dari harus gak mungkin kan kita misalkan SMP ee terus baru pengenalan air baru belum bisa berenangkan gak mungkin iya benar loh jadi at least ee kalau umur segitu sih menurut aku masih ada lah harapan masih ada harapan ya masih ada harapan ya oke balik lagi harus ee dukungan dari orang tua dari pelatih juga harus sering berkomunikasi lah berkomunikasi ya berkomunikasi ya dengan pelatih betul iya karena penting lah kok nah ini kan ee klubnya bergabung di klub yang kecil ee dan tidak ee bukan klub yang sering menelurkan atli-atli daerah gitu loh iya bagaimana pendapat ini? oke ini aku ini terakhir dari perenang yang bukan dari kolam renang 50 meter aku gak punya kolam yang 50 meter di Cimahi dulu ada ada cuman memang kita tidak latihan di situ kita kolam 25 oh berarti Aji awal kali latihan gak? bukan latihan di kolam yang langsung 50 kayak GBKG ini yang 50 atau yang enggak oke kita kita latihan di kolam renang 25 yang memang ya glubnya juga ya walaupun memang terkenal ya dulu maksudnya kan ada Tirta Merta Bandung ya tapi maksudnya dibandingkan dengan yang lain-lain ya biasa ajalah gitu klub kita juga iya iya ternyata bisa maksudnya saya yang dari klub itu ee sampai sekarang gitu maksudnya masih masih bisa gitu nah balik lagi tujuannya nah kayak gimana gitu berarti gak bukan tergantung dari pelatih yang sudah ikut lisensi B ikut lisensi A ataupun ee misalnya klub kecil bukan tergantung itu dong berarti jadi kalau menurut aku gini kok mau dia mau dia lisensi A B ASKA dan lain-lain kalau misalkan dia gak mau sharing sama orang-orang sama pelatih yang mungkin kita taruh lebih punya pengalaman lebih lah nah harus banyak nanya juga gitu jadi jangan 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 puas yang udah lisensi A lisensi B tapi ya udah disitu-situ aja gak berkembang juga sih nah itu yang temen-temen perlu ketahui ya iya betul jadi bukan juga karena berlisensi oh saya lisensi A misalnya saya sudah bisa menciptakan eh kamu sudah bisa menciptakan atlet belum ya iya gitu jadi ee belum ada belum ada patokan bahwasan ee lisensi dan klub kecil itu gak bisa menghasilkan atlet nasional besar gitu loh nah sedangkan ee almarhum juga bukan lisensi banget kan ya gak ada kayaknya setau saya almarhum juga bukan lisensi A, B oh ada sih ah ya ada ya iya cuman yang kandisar dia iya oh ada lisensi juga ada lisensi juga ya oh B, A ada ya ada ya iya 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 benar-benar ada sama aska ya saw saya dulu ya sama aska iya nah ee satu satu hal lagi kalau untuk program ee apakah pelatih perlu gak berlisensi atau tidak untuk masalah program iya kalau ee yang aku kalau menurut aku perlu kok perlu ya perlu dong oke dia harus tahu basicnya dulu nah jangan sebetulnya bisa sih by sharing gitu ya iya dengan orang yang sudah berlisensi berlisensi gitu cuman kan lebih bagusnya ya dia ikut terjun langsung di pada saat ambil lisensi itu gitu jadi dia tahu kondisinya seperti apa situasinya seperti apa iya iya benar jadi dia belajar tambah tambah pengetahuan untuk ke dari lisensi itu iya tapi dia terapkan ke betul anak ini iya gitu nah makanya Triyadi tadi ada sebut kata sebelum kita ngobrol-ngobrol ini dia bilang sebenarnya program gak mesti harus program yang mutahir atau apa sih betul gak malah diracik-racik malah malah kayak ini malah justru harus dari racikan sendiri ya betul bukan dari contoh dari orang betul karena beda-bedakan CC kita iya muridnya kita belum tentu sama dengan muridnya Bia nah ini teman-teman perlu ketahui gak bisa kita copy paste gitu nah tetap harus racik sendiri kenapa sih Ji kenapa kita harus racik sendiri karena kesatu kan tujuan kita dengan tujuan dia berbeda mungkin mungkin taro lah mungkin aku misalkan ngambil program pokok nih aku minta nih kok program pokok terus aku baca yaudah aku langsung pure terapin ke anak-anak kalau pokok sendiri kan udah tahu tujuannya buat anak ini kalau sekian oh makanan dia hari ini ini kalau misalnya aku pribadi kan gak tahu aku cuma ngambil program dari pokok wah ada nih udah ada yang penting udah ada program yaudah kasih ke anak-anak tanpa ngelihat kondisi anak-anaknya ada dimana gitu betul sisinya ada dimana sekarang lagi apa bulannya bulan apa gitu maksudnya tujuannya kemana kan gak tahu gitu betul betul karena kan beda beda daerah juga beda tujuan beda perlombaan beda perlombaan betul dan beda juga yang harus diterapkan ke anak-anaknya gitu ya nah kalau menurut Aji lah Aji kan sekarang udah ngelatih kan Ji iya barulah masuk ke dunia kepelatihan oke barulah masuk ke dunia kepelatihan nah apakah Aji menemukan sesuatu yang 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 berbeda dengan ketika menjadi atlet banget sih apakah Aji belajar program atau Aji menggunakan program yang sudah ada oke nah kan sekarang bahas nih ya iya gitu loh jadi gini dulu kan Aji itu sempat memang pekerjaan Aji dari dulu memang menyimpan program pada saat Aji lagi trainingin di Australia di Amerika itu Aji simpan semua oh tulis semua ya Aji? Aji tulis semua oke tujuannya buat apa? benar-benar tulis? iya Aji tulis ada bukunya? ada cuman sekarang kayaknya di idam deh semua oke jadi karena kan sekarang di share lah ya wakilnya iya betul jadi Aji untuk Aji bahan-bahan sendiri pelajari gitu nah ketika Aji sekarang punya klub apakah Aji langsung terapkan enggak oke kita ambil nih kita lihat situasi kondisi tujuan kita mau kemana bulan ini di bulan bulan apa nih untuk bikin tahap awal dasar atau persiapan atau persiapan khusus kan beda-beda cocok nggak buat anak ini? iya betul jadi kita ambil aja ambil misalkan mensetnya apa kita ambil ini menit jalan kita intervalnya ya intervalnya kita desain ulang apa menyesuaikan dengan kondisi anak-anak oke oke ini tuh hanya sebagai gambaran aja sih kok iya karena kan enggak semua anak-anak juga bisa masuk ke intervalnya dia gitu karena kan teman-teman ketika melatih anak-anak kalau kita katakan kita tetap pambil program 12x400 lah katakan iya betul kalau tadi Aji kan 4 kali itu pull band sama pedal lalu abis itu yang kedua 4 kedua itu kan pakai pullway sama band iya yang ketiga itu itu yang berat iya nah itu berarti Aji tidak sesuaikan kondisi Aji dengan anak-anak ini oh iya betul jadi misalkan Aji ambil nih program 12x4 untuk mungkin untuk yang kau senior yang di klub Aji ini kita kasih 12x4 nih iya dengan interval yang Aji sebutin tadi 5 menit jalan yang mungkin desainnya mungkin berbeda waktunya jelaskan iya desainnya mungkin sama kayak waktu Aji dulu gitu benar-benar iya untuk kan kita ada beberapa kelas nih kalau di kolam itu untuk turun ke kelas lebih kecilnya ya kita masukkan mungkin hanya 10x400 dengan oh disesuaikan iya disesuaikan intensitasnya yang penting lu masuklah dikasih waktu sekian nggak ada target setiap sekian yang penting kita tujuannya untuk ngelatih aerobiknya dia gitu aerobik ya iya seminggu berapa kali kalau Aji ngelatih aerobik buat anak-anak kita katakan yang udah seminggu latihan 9x lah ya kalau Aji ngelatih berapa kali 9x ya iya enggak nggak kalau Aji itu seminggu 6x pagi doang pagi doang kenapa Aji pagi doang jadi kalau di klub sendiri sih sebetulnya pagi sore kok oh oke Senin itu pagi sore Rabu itu pagi sore Jumat itu pagi sore oke berarti 9x dong iya cuman kalau Aji pribadi Aji ngelatihnya Aji biasanya pagi pagi doang gitu oh oke ada sorenya mungkin paginya nggak datang sore aja datang karena mungkin rotasi pelatih ya iya betul iya oh sekarang ngelatih di Triton iya Triton nih Aji Triton jadi nanti di mana Aji ngelatih di Horizon Bandung Horizon Bandung nah kalau mau nanti temen-temen mau masuk klub Aji boleh boleh hubungin Aji boleh di Triton Bandung latihan berapa kali Aji setiap seminggu 9x seminggu 9x iya yang tadi yang jadwal Senin Senin setiap hari setiap hari pagi sore ya Senin pagi sore Selasa pagi Selasa pagi Rabu pagi sore Kamis pagi Jumat pagi sore Sabtu pagi yang kolam 50x yang sering dipos ya iya iya oh ok ok berarti Aji ngelatih di Triton ya sama siapa Aji? sama Idam terus ada Sisen juga ada Yusuf ada Alisa ada Mifta sama ada KDN berlima berarti berlima ya Rabu Speed atau bagaimana? jadi sebetulnya yang lebih ngedesain program kan kita Idam kok Idam? jadi diserahin semua kan ke satu kepala kok oh ok ke pelatih lah iya ok taruh lah kita Senin biasanya aerobik kalau pagi ok apa umumnya Senin? biasa per 800 per 800 biasa kita kasih 12x400 juga 12x400 juga yang sama kayak iya terus sorenya agak masih ada aerobiknya tapi cuman lebih turun kok itu namanya apa? itu namanya apa? apa ya? tujuannya sama sebetulnya aerobik ya berarti iya oh aerobik kan ada aerobik 1 aerobik 2 ya kan? iya betul jadi kita lebih kalau sorenya lebih ke intervalnya intervalnya betul mainin intervalnya iya terus mungkin selasa kita gaya ganti oh selasa gaya ganti iya selasa gaya ganti ganti setnya apa? kalau mulai tau gak? hmm ya kayak tadi sih kok contohnya mungkin bisa 6x200 oh 6x200 ya iya bisa per 400 ada terus biasa kombin juga kombin ya 200x100 400 oh iya kombinasi ya kombinasi rabu rabunya itu biasanya pagi sore kan? paginya itu berat pagi rabu pagi itu berat berarti apa biasanya? threshold set? iya threshold threshold oh contoh set threshold ini banyak teman-teman yang tanya threshold set dong threshold set dong coba biasanya kita per 100an per 100an apakah itu yang 12x100 8x100 4x100 intervalnya turun atau apa? biasanya kita intervalnya tetap jadi gini biasanya biasanya di combine kok ada AT ada AT nya berarti aerobic threshold iya ada AT nya terus sama ada misalkan target masing-masing kan beda-beda di tiap iya iya misalkan kamu 4x100 4x100 misalkan contoh ya pak ya 4x100 atau enggak sorry 8x100 8x100 ya 1 AT 1 target time oh oke kalau misalkan sekarang 1.02 oke ketika AT ini berapa? AT mungkin 1 8x19 ya 1.8x19 oke berarti aerobic threshold itu umumnya kayak aerobic 3 gitu ya iya betul terus apa namanya 8x100 itu setiap berapa? 1.40 hmm 1.30 1.30 1.30 dia harus dapat aerobic jadi namanya alternate 1 ya 1 target 1 target 1 target gitu ya iya betul nah jadi aerobic 3 terus eh apa aerobic threshold terus target time target time itu gimana hitungnya? hmm apakah dari base time tambah berapa? hmm biasanya sih itu idam sih sebenarnya yang atur sih oke kalau lagi kurang paham masih belum nyampe situ nih kok oh iya iya karena kan nge backup ya? iya backup doang jadi aja cuma nge backup doang apakah mereka ada listnya? ada, ada ada listnya ya? ada idam kok jadi catatan anak waktu ini nih misalnya 200 200 nya sekian base per 100 ya berapa? kamu nahan 100 nya berarti harus segini gitu oke itu idam semua datanya lah oke yang penting programnya kita dapat dari Aji 8x100 tiap katakanlah 130 tapi satunya aerobic threshold satunya di target time betul nah itu nggak 1 set sih nggak 1 set ya? nggak nggak 1 set berapa set? itu biasa kalau yang untuk long distance pernah jarak jauh mungkin bisa sampai 3 set sih wah 3 set itu berat loh jujur aja nah 1 set aja udah mau habis itu ya nah katakanlah oke lah selesai itu Rabu sore apa? Rabu sore nya masih nggak seberat pagi sih biasa nggak seberat pagi oke biasanya kick pull? udah kick pull kick pull ya betul untuk hari kamis kayak recovery ya gitu ya ya kayak recovery tapi aktif aktif betul nggak ada yang recovery kita lost gitu volume nya berapa? kolosore ya rabu sore kick pull itu 5 ribu 5 ribu ya 5 ribu setelah itu? setelah itu kamis pagi? recovery oh kamis pagi recovery recovery jadi full recovery biasanya apa? biasanya kadang kerenang 2 ribu kerenang aja 2 ribu oh pokoknya ya easy swing tapi tetap kita pantau dengan catatan ini kok ada pemanasannya juga main setnya itu suruh petang 2 ribu atau petang 30 detik atau misalkan ada program juga full misalkan berapa jalan tapi memang tidak ada yang kita tekan sama sekali oke yang penting misalkan full 1 ribu jalan yang penting masuk aja yang penting masuk lalu biasanya kita beres itu ice bath oh ice bath iya 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 oh recovery iya 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 beres latihan dari itu gunanya ice bath apa? oh untuk recovery sih recovery iya 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 iya.. oke supaya jangan Terlalu tegang otocm iya betul jadi kita kan bagusnya sih Air Panas Air Dingin ya bang air panas air dingin iya 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 air panas ya kan air panas ya air panas gak ada jadi kita rendaman di air air es terus kita jebur Eduardo oke abis itu balik ganti iya iyaかった lalu berikutnya Kamis kan tadi udah iya 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 programnya beda, beda set lah misalnya 400-200 yang tadi dibilang kombinasi betul Jumat sore? berat ya? enggak, Jumat sore justru lebih ke stroke sih oh stroke ya lebih ke stroke oh berarti kayak drill, teknik, kayak misalnya high elbow ya betul terus kepala harus tunduk, posisi badan terus sama ada dimasukin untuk yang beratnya kick set sih oh kick set ya, kick set apa yang berat ini? bisa biasanya 200-100, 200-100 sama 4x50 ya oh iya kombinasi tuh 200-100-4x50 ya betul iya 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 itu biasanya 2 set, 1 set 2 set ya 1 set, 1 set, 1 set, 1 set, 1 set, gaya utama berapa set total? 8? hmmm bisa di... enggak sih gak nyapain 8 gak nyapain 8 ya gak nyapain 8 bisa tapi kan 4x50 harus fast dong iya itu fast itu mati iya mati makanya itu memang benar-benar makanya kita masukin kick set itu memang harus gunanya itu untuk kill kaki iya betul iya iya karena kan sorenya itu hanya fokus ke kaki iya teknik jadi kita masuk, kita sempilin nih lu harus fokus di kaki ini harus benar gitu nah ini lah programnya maksudnya sambil ada apa namanya, sambil ada fokus di kick nya terus habis itu ada kombinasi lainnya gitu loh jadi di kombinasikan lah programnya iya sabtu pagi dan terakhir nih mati lah kalau itu oh sabtu pagi pasti iya pasti oh berarti torture set nih iya habis nih apa nih set nya favorit apa? wah wah aduh banyak loh itu banyak sih kok menurut kamu? per pernah per 50 8x50 3 set kayak critical speed dong iya jadi nahan terus gitu iya nahan terus 8x50 fast semua iya wah gila kalikan 3 loh 24 loh iya setiap? itu 2 menit 1.50 sekitar jadi ada programnya beda nih ini programnya jadi memang kita 8x50 3 set 8x50 3 set itu harus iya 24x50 nah aku lupa deh hitungannya ya cuman cuman aku pribadi aku yang ngerasain nih waktu itu berenang nih iya oh berarti kamu dapat dari Ammarhumu juga? ini dapat bukasih hasil combine aja gitu oke oke kombinasi ya ini lah berarti rajikan setelah didapatkan program dimodifikasi iya dimodifikasi iya 8x50 3 set itu aja itu harus harus lahan di 29 enggak sebetulnya kalau kupu apa? oh bebas 29 tapi dari daik semuanya daik oh lompat oh oke oke iya iya tapi 50 jalan oh ini bukan sih yang program set yang kayak si Coach Bowman pernah cerita 24x50 tapi setiapnya 1 menit atau setiap 50 detik dia turun terus harus nahan di target time naik lagi turun lagi iya iya mirip-mirip-mirip oh oke iya 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 iya. Setelah 8 akhirnya berapa istilah? iya 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 iya. abis satu set itu kan istiratul bro. iya berapa menit 2 menit 3 menit 2 menitan ya karena mereka juga gak dikasih lama sih ya kan supaya laktanya jangan langsung turun dulu itu malah harus laktat tolerans ya LT ya terus nahan toleransi laktanya seberapa banyak gitu wah itu berat loh itu aduh aku kapok kena gitu sering sering kena waduh iya itu program salah satu program yang termasuk sering disebutkan nama pelatih-pelatih dunia juga ya iya makanya ini Aji sharing program ini sebenarnya wah ini berbobot sih sebenarnya ya selain itu Ji yang mati lagi apa? ada tadi kan per 50 nih ada per 100 per 100 berapa kali? sebetulnya sih kalau per 100 sih gak banyak sih gak banyak ya gak banyak cuman kayak misalkan 4 kali kita pernah ngelakuin site gini kok jadi ada 8 kali 100 8 kali 100 hampir mirip sama yang pertama yang yang hari Senin itu yang apa ya hari Senin hari Selasa apa? iya yang AT ah hari Rabu hampir mirip pakai gitu alternate target sebaiknya ini max oh di mix maksudnya gaya kegayaan ya? enggak ini max oh max oh oke bukan target time yang kita kasih gila ini jauh lebih berat lagi berarti jadi kita max katakanlah best time dia 51 detik berarti kamu harus dapat 51 detik gitu ya at least ya wah pokoknya pokoknya targetnya lah iya yang kita cari ya lu harus bisa all max all max iya iya 8 kali 100 semua all out iya iya jadi mau lu abis misalkan lu cuman tinggal nyisa cuman 1 10 bisa jalan ya yang penting effortnya lu max kamu masih inget gak Ji? kalau Haji jalan berapa waktu itu? hmm bisa ini gak salah 5 5 5 5 5 5 5 6 wah gila di latihan 5 ini nih kok aku pernah pernah ngelakuin set ini kok yang waktu itu siapa ya aku lupa coach siapa gitu datang ke ada ke horizon oh pelatih waktu rali kok aku ngelakuin set coach grand gak Ji? bukan simon simon oh coach simon simon oh iya 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 simon terus dia datang ke itu terus ngelatih aku dia ngelatih kita pelatih ada setnya dia wajib itu sakit banget sakit banget ya sakit banget ya sakit banget itu per seratus apa itu? dia aku lupa ya maksudnya detailnya lupa cuman aku aku ingatnya terakhir dia kayak setnya tuh kayak desain gitu kok jadi 3 setahu aku 3,3,3,3 3,3 oke jadi menit jalannya makin turun makin turun misalkan ambillah 130 terus tarik ke 125 terus ke 120 tariknya 115 wah itu berat loh ya 115 terakhir oh sorry 110 terakhir 110 terakhir iya 4 kali nih dong 3 kali 3 kali 1,10 jalan tapi aku harus tenang nahan di bawah 1 menit at least 5,6 aku pernah waktu itu desain sih oh desain ya 5,7 5,7 terakhir 5,6 wah 110 jalan 110 jalan itu gak gampang loh mau engeku aku jujur itu kayak gini kamu gimana nahannya teknik semua diperhatiin sih jadi kayak misalkan speed teknik yes speed, teknik sama underwater underwater sih underwater ya biasanya kan kamu itu gak strokenya gak gak ya apalagi selain tuh body position body position jelas mungkin karena mungkin aku disitu kan udah terbentuk juga sih jadi udah part 10 kayak gitu mungkin dari sisi yang aku perhatiin jadi sehingga gak terlalu banyak yang aku perhatiin yang aku perhatiin waktu itu break out abis break out itu aku gak langsung ya pas tahan dulu oke karena itu akan efisien ya iya betul kaki kamu kuatin gak sih iya steady itu harus ya iya harus jadi steady kaki kaki steady 15 terakhir abis semuanya build up 15 terakhir build up di kepala aku waktu itu itu iya ji kalau 100 kaki paling fast berapa bisa berapa 110 aduh aku lupa lupanya tapi pernah ya aku pernah sih benar-benar sakit lah pokoknya iya 110 masuk 110 jalan iya wah cengkak enggak ya enggak sih oke oke 120 130 130 aku jujur bukan bukan kicker bukan kicker aku bukan kicker bukan kicker gitu kayak yang teman-teman yang lain memang kicknya gila banget gila banget aku susah gitu kalau kicker tuh wah bener-bener kuat ya harus bener-bener kuat jadi bukan kicker lah intinya lah oke itu aja mungkin video kali ini jangan lupa berikan kritik dan saran lagi di kolom komentar saya Brian Hawat dan Haji kami pamit sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa see you next week bye bye bye